7 Creepypasta Teraneh Part 13 Yang pertama, HD Steve Ada dua orang berkawan yang bermain Minecraft dan membuat rumah dedaunan sebagai rumah mereka. Mereka berdua adalah orang yang memainkan Minecraft dengan laptop butut yang hanya bisa menyajikan 20 frame per second saat bermain Minecraft. Mereka sangat kreatif dengan membuat pintu dari vine dan pasir untuk menutup pintu. Mereka berniat untuk membuat rumah daun mereka lebih luas lagi agar rumah mereka bisa terlihat seperti benar-benar berkamuflase dengan taiga bayom. Ketika sedang mengumpulkan dedaunan, tokoh utama nggak sengaja melihat ada player yang berlari kencang di samping kanannya. Ia menghampiri player itu, tapi player itu seperti melayang dan kemudian berlari turun ke bawah tanpa meninggalkan jejak apapun. Tokoh utama spontan langsung curhat kepada temannya terkait apa yang ia lihat barusan. Tapi tiba-tiba muncul lagi player tadi dan kemudian menghilang entah kemana. Setelah diperhatikan lagi, skin dari player tersebut seperti Steve. Tetapi grafiknya jauh lebih realistis dari Steve biasanya. Karena tokoh utama ini panik, jadi temannya langsung buru-buru menghampirinya. Di situ tokoh utama menceritakan di mana letak ia melihat HD Steve tadi. Kemudian saat mereka kembali ke rumah, mereka melihat ada seorang player yang sudah menunggu mereka berdua di dalam rumah daunnya itu. Ternyata yang ada di dalam rumah mereka adalah HD Steve yang tadi tokoh utama lihat. Di situ HD Steve menulis pesan di sebuah sign dan kemudian tiba-tiba Minecraftnya menjadi sangat realistis dengan tekstur yang benar-benar detail. Kemudian tiba-tiba Minecraftnya kembali lagi seperti semula dan nge-freeze. Bunyi yang keluar dari laptopnya sekarang jadi sangat-sangat nggak logis. Setelah itu Minecraftnya kembali bisa dijalankan dan kembali ke grafik yang sangat-sangat bagus. Laptopnya mati total dan tidak bisa dinyalakan kembali. Setelah ia ingat-ingat, tepat sebelum laptopnya mati total, tokoh utama ini melihat HD Steve keluar dari Minecraftnya. Seakan-akan merasa bahwa tugasnya sudah selesai. Yang kedua, Faceless Villager Ada seseorang yang bilang bahwa di Minecraft versi lama ada rahasia kelam yang masih tersisa dan belum diketahui banyak orang. Jadi ada player bernama Louis yang memutuskan bermain Minecraft versi lama sampai menemukan sesuatu yang menurutnya creepy. Pada suatu waktu, dirinya bermain Minecraft dan menemukan sebuah village di tengah hutan. Ia mengecek rumah-rumah villager tapi tidak menemukan apapun. Hanya menemukan satu villager saja di desa itu. Tapi ia menyadari bahwa villager itu berbeda dari biasanya. Ia memberanikan diri mendekati villager itu tapi villager itu malah berbalik. Ia hampir mati karena serangan villager tadi tapi untungnya villager itu tidak berani meninggalkan rumahnya. Hanya berpatroli saja di sekitar situ. Sebenarnya Louis sangat takut tapi karena kesempatan menemukan hal ini sangat langka. Jadi ia memutuskan untuk tetap tinggal di village itu. Pagi harinya, ia pergi lagi ke rumah tempat villager tak bermuka tadi. Membuka pintu rumah itu tapi tidak menemukan siapapun. Kemudian ia menyadari bahwa di ujung rumah itu ada trapdoor yang di dalamnya ada villager tak bermuka itu. Ia kabur dan memutuskan untuk pergi keluar desa. Mempersiapkan segala hal melawan villager tadi. Tapi ia malah dibuat kaget oleh entiti itu. Untungnya entiti itu hanya muncul beberapa detik saja. Ia pergi menjauh dari desa itu tapi dirinya melihat ia seperti diikuti oleh villager tersebut. Ia kabur cepat-cepat tapi sepertinya villager itu juga mampu mengimbangi pergerakan dirinya. Karena villager tersebut ada di hutan, ia menggocek-gocek villager tersebut dan akhirnya bisa lolos dari jangkauannya. Karena villager tersebut ada di hutan, jadi ia berpikir itulah satu-satunya kesempatan dia untuk mengecek ada apa di bawah trapdoor rumah villager itu dan masuk ke bawah trapdoor di sana. Ia menyusuri jalan di sana dan dibuat kaget dengan keberadaan banyak villager. Mungkin inilah alasan kenapa di villager itu tidak terlihat satupun villager. Tapi saat ia berbalik. Dan sekarang layar komputernya hanya dipenuhi muka dari villager itu yang bergoyang-goyang ke sana kemari. Yang ketiga, Headless Panda Ada seorang anak kecil yang suka banget sama sejarah. Dan karena hal itu, ia sangat menyukai Jungle Temple di Minecraft. Menurut dirinya, Jungle Temple adalah tempat bersejarah paling unik yang ada di Minecraft. Saat itu, dirinya sedang berjelajah mencari Jungle Temple baru di koordinat sekitar X-5000an dan Z-3100an. Setelah berjalan lurus terus, akhirnya dirinya berhasil menemukan Jungle Biome sekaligus menemukan Biome Bambu Jungle yang persentasenya hanya 0,026% di Minecraft. Saat berjelajah di Jungle Biome tersebut, ia menemukan satu chest di sebelah melon. Di dalam chest itu ada sebuah buku bertuliskan Petualangan menegangkan telah menunggumu di Jungle Biome ini. Karena ia masih bocil, jadi ia nggak ngerti apa-apa dan menganggap petualangannya akan menjadi semakin seru. Di situ, ia mengambil beberapa bambu dan juga beberapa melon untuk persediaan makannya. Setelah berjelajah sampai malam hari, akhirnya dirinya berhasil menemukan Jungle Temple yang ia cari selama ini. Sebagai pencinta fanatik dari Jungle Temple, di situ ia melihat bahwa pintu masuk Jungle Temple itu sangat berbeda dari biasanya. Karena biasanya pintu masuk Jungle Temple hanya ada 4 buah stairs saja. Dan saat masuk ke Jungle Temple itu, ia merasa lebih banyak lagi perbedaan antara Jungle Temple biasa dan Jungle Temple di situ. Sain di situ bertuliskan, Selamat datang di Jungle Temple ini. Apakah selama ini kamu mengira semua tipe horror itu sama? Kemudian, ia melanjutkan petualangannya ke lantai 2 dan menemukan Sain bertuliskan, Ini adalah kuilku yang mempunyai bentuk dari berbagai kuil yang dibangun menggunakan SDK. Bagi kalian yang nggak tahu SDK itu apa, SDK adalah Software Development Kit, yaitu seperangkat alat yang dapat digunakan untuk membuat dan mengembangkan aplikasi. Setelah itu, ia juga menemukan Sain bertuliskan, Kepala nggak dibutuhkan di sini. Hah? Gimana caranya hidup nggak pakai kepala? Ucap tokoh utama kebingungan. Dan ia juga menemukan Sain bertuliskan, Keluar dari Tenggorokan. Di situ ia mulai memaklumi isi Sain-Sain yang ada di situ. Karena ia berpikir, pasti yang menulis Sain-Sain di sini adalah orang gabut. Di tingkat teratas dari Jungle Temple itu, ia lagi-lagi melihat ada tangga. Tapi kali ini, tangganya mengarah ke bawah. Ia memasuki tangga itu dan ditunjukkan ke sebuah jalan. Jika diurut kata-kata dari Sain itu, kalimatnya seperti ini. Makhluk itu menjadi lebih baik ketika bersenang-senang di sini. Terang akan mendatangkan keselamatan bagimu. Di ujung dari labirin kecil itu, ia menemukan ada sebuah panda tak berkepala dan menaruh torch yang membuat cahaya terang di situ. Ia membaca Sain-Sain di situ dan tulisannya adalah, Sekarang kamu telah menjadi abadi, bahkan tanpa kepala sekalipun. Tolong istirahatkan kepalamu di sini. Ia memencet stone cutter itu dan tertulis, Kamu tidak bisa menggunakan stone cutter ini karena leher karaktermu telah terpotong. Dan saat dirinya mengecek skinnya, bentuk skinnya sudah seperti ini. Kalau kalian suka, jangan lupa like-nya ya. Yang keempat, Void Soul Ada player Minecraft bernama James yang sudah tidak memiliki semangat hidup, kemudian bermain Minecraft menggunakan salah satu tekstur pack paling horror di Minecraft, sekaligus memainkannya dengan data pack horror. Di situ, ia mulai memainkan Minecraftnya dengan memanen gandum-gandum di ladangnya. Tapi tiba-tiba, ia diganggu oleh burung merpati pemakan biji-bijian. Tapi burung merpati itu jadi terlihat seperti burung gagak karena tekstur pack yang ia pakai. Setelah mengusir para burung, ia berjelajah membunuh para skeleton, mencari kayu, dan menanam kembali biji-bijinya. Maksudnya, biji-biji gandum miliknya. Di situ, ia kembali berjelajah lagi ke arah berbeda, dan menemukan sebuah portal bernama Void Portal. Yang di tengah-tengah portal itu, terdapat sembilan cauldron berisi benda padat berwarna ungu. Ia mencoba menghancurkan itu, tapi anehnya tidak bisa sama sekali. Kemudian, ia kembali lagi ke ladang gandumnya, tapi anehnya tanpa sebab yang jelas, ada banyak sekali lava yang muncul di tengah-tengah ladang itu. Tanpa pikir panjang, ia langsung menutup lava source-lava source di situ, dan saat mengecek sekeliling dari ladang gandumnya, ia menemukan sebuah sign. Sign itu bertuliskan, Aku mau ladang ini ada di Void. Melihat sign itu, James berencana untuk mencari Void Portal yang ia temukan tadi, tapi ia malah dikejutkan oleh sebuah entiti berbadan serba hitam yang menghalangi jalannya. Dan kemudian, entiti itu mulai terbang mengelilingi ladang gandumnya, sambil mengatakan, Aku mau farmmu. Ia mencoba mendekati lebih dekat entiti hitam itu, tapi seketika, dirinya langsung terteleport ke tengah-tengah ladangnya. Saat ia mengecek, ternyata dirinya sudah dipindahkan ke Void, beserta ladang gandumnya itu. Di situ, James bertanya ke entiti itu, Siapa kamu? Dan entiti itu menjawab, bahwa dia adalah perwujudan kejahatan di Minecraft, yang diberi nyawa oleh pembuat data pack horror itu, menggunakan sebuah program. Dan dia juga berkata, Semakin lama aku hidup di Minecraft, maka semakin kuat perwujudanku. Alasan kenapa diriku suka di Void adalah karena kegelapan dan kekosongan adalah sesuatu yang sangat ditakuti oleh seseorang. Kemudian James bertanya, Jika kamu ingin farm ini, kenapa kamu juga menteleportku ke sini? Dan entiti itu menjawab, Selain butuh farm, aku juga butuh orang untuk menjaga farm ini. Karena aku sangat sibuk mencari player lain yang sedang mengalami kekosongan dan kegelapan di dalam hatinya. Karena James nggak mau jadi budak dari entiti itu, jadinya ia berniat untuk terjun saja ke Void, agar saat respawn, dirinya kembali lagi ke overworld. Tapi saat terjatuh, bukannya mati, ia malah balik lagi ke tengah-tengah ladang itu. Ia mengulang-ulang berkali-kali hal tersebut, tapi sama saja. Kemudian entiti itu tertawa sambil berkata, Ahaha, kamu nggak bisa kabur kemanapun dari sini, karena karaktermu sudah dikot ulang oleh pembuat data pack ini, agar tidak pernah bisa mati di Void ini. Yang kelima, The Egg Ada berita kecil di negara Hungaria yang menyebutkan bahwa ada seorang anak SMA bernama Tom yang menghilang di kamarnya secara misterius tanggal 25 Juni 2022. Tom adalah salah satu pemain bola yang akhir-akhir ini kecanduan bermain Minecraft. Jadi di malam 25 Juni itu, Tom baru pulang dari bermain bola dan langsung masuk ke kamarnya, melanjutkan permainan Minecraft-nya. Tapi saat orang tua Tom memanggil Tom untuk makan, Tom tidak menyaut panggilan ortunya sama sekali. Saat dicek, ternyata Tom sudah menghilang dari kamarnya, dan saat mengecek komputernya, di situ komputernya masih menyala dan masih merekord sebuah video. Ortunya mematikan rekord video itu, dan inilah hasil dari rekordannya. Di awal mula rekaman, dirinya sedang melawan Ender Dragon yang sekarat, dan berhasil membunuh Ender Dragon itu. Mungkin tujuan Tom merekord video adalah untuk merekam pencapaian pertamanya saat berhasil mengalahkan Ender Dragon. Di situ ia mengambil Dragon Egg dengan cara lama, yaitu menggunakan piston. Setelah itu, ia masuk ke End Portal dan kembali lagi ke Overworld. Saat sampai di Overworld, kemudian ia bangun di pagi hari, dan langsung memanen tanaman-tanamannya. Setelah itu, ia pergi mining dan kembali saat malam hari. Di situ, ia menamai rumahnya dengan nama Dragon Warrior, atau pendekar naga. Saat ia ingin masuk ke kamarnya, anehnya ia mendengar sebuah suara memberontak di dalam Dragon Egg yang ia ambil. Bunyi itu seperti suara bayi ayam saat ingin menetas dari telurnya. Ia tidur, dan pas bangun di pagi harinya, ia masih mendengar suara Dragon Egg yang lebih bising dari sebelumnya. Di situ, ia berinisiatif untuk membuat penghalang dari Obsidian di sekitar Dragon Egg-nya. Alasannya simpel, karena ia berpikir jika ingin mengerami sebuah telur, maka dibutuhkan suhu yang hangat. Dan menurutnya, Obsidian sangat cocok. Karena Obsidian sangat tebal, dan mampu menghalangi angin mengenai Dragon Egg-nya. Sehingga suhu yang dihasilkan tidak akan terlalu dingin. Alasan ia tidak menganggap hal itu aneh, karena ia baru bermain Minecraft selama satu setengah bulan. Jadi ia pikir bahwa Dragon Egg memang bisa menetas. Kemudian, ia pergi mining lagi, dan kembali saat malam hari. Saat pulang, ia mengecek Dragon Egg-nya lagi, tapi kali ini, untungnya tidak ada suara apapun. Di sini, ia lupa menutup kembali bagian kosong dengan Obsidian, dan langsung pergi tidur. Di tengah-tengah tidur, ia mendengar suara geraman yang cukup berisik dari sebelah kamarnya. Ia mengecek ruangan Dragon Egg-nya, tapi sekarang semua Obsidian sudah hancur, dan Dragon Egg-nya juga sudah menghilang. Ia mencari-cari Dragon Egg di sekeliling rumahnya, tapi nggak ada petunjuk sama sekali. Dan saat ia ingin naik ke atas, ia mendengar suara, dan... Makhluk itu tanpa alasan jelas, langsung mengincar Tom. Tom kabur secepat mungkin dari kamarnya, dan langsung turun ke bawah. Ngumpet di balik pohon, sambil memperhatikan mahluk itu. Makhluk itu berhasil menerobos kamarnya, dan langsung turun. Kemudian menghilang. Ia bingung dengan keberadaan makhluk itu, dan pelan-pelan mundur ke belakang. Tapi... Ada seorang cewek bernama Audrey, yang menceritakan ke temannya, Ray dan Agnes, mengenai pengalaman horornya, saat bermain Minecraft. Di kala itu, ia bermain dengan temannya, di map supermarket besar, yang ia temukan di internet. Di map itu, ia menemukan sebuah boneka tinggi panjang, dan suka mengagetkan player-player Minecraft. Mendengar hal itu, Ray dan Agnes penasaran, dan langsung mencobanya. Dan ini adalah cerita creepypasta, dari Ray dan Agnes. Di pagi yang cerah itu, Ray dan Agnes masuk ke dalam supermarket besar, dan langsung berpencar, mencari keberadaan boneka tinggi, yang mereka maksud. Kata Audrey, nama boneka itu adalah marionet, dan bisa ditemui hanya di pagi hari. Jika pagi hari bertemu boneka itu, maka di malam hari itu juga, boneka itu akan mengejar-ngejar, atau menakut-nakuti player, sampai pagi hari besoknya. Pertama, Ray memeriksa bagian peralatan, kemudian bagian kebun. Di bagian kebun ini, Ray menemukan ada kaktus, dan bahkan air mancur kecil yang unik. Anehnya di map ini, meskipun komputer Ray sangat-sangat tinggi speknya, tapi ia masih merasakan ngelek, saat berkeliling di map ini. Setelah itu, Ray juga mengecek bagian-bagian ore dan material, tapi tetap tidak menemukan boneka marionet itu. Ray juga tidak lupa, mengecek bagian tempat makan di supermarket itu, dan saat memasuki bagian tempat makan itu, ia merasakan hawanya berbeda dengan bagian-bagian supermarket yang ia kunjungi sebelumnya. Tapi saat dicek, ternyata sama saja, tidak ada apapun di sana. Karena ia frustasi mencari, jadi ia naik ke atas atap, dan langsung menuju bagian kantor pusat dari supermarket itu. Karena dia punya firasat, bahwa boneka marionet pasti disembunyikan di tempat yang tak terduga. Karena dari tadi, Ray tidak berhasil menemukan keberadaan boneka marionet, jadi ia berencana untuk mencari temannya saja. Barangkali temannya sudah berhasil menemukan keberadaan boneka itu. Ray bertemu dengan temannya, tapi temannya juga berkata sama, bahwa ia tidak berhasil menemukan boneka marionet. Setelah itu, Ray mengajak Agnes ke tempat yang menurut Ray berbeda dari kebanyakan tempat, yaitu bagian tempat makan. Di situ mereka masuk dan mengecek perlahan tempat itu. Tapi anehnya, sekarang ada boneka marionet di sana. Padahal sebelumnya tadi nggak ada sama sekali. Di situ, Ray mulai berpikir bahwa bisa saja boneka marionet hanya menampakkan diri bila keberadaannya diketahui dua player sekaligus. Jadi, bila hanya satu player saja yang tahu, maka boneka itu tidak akan menampakkan wujudnya. Di situ mereka menunggu sampai malam hari karena mereka penasaran apa yang akan dilakukan boneka marionet saat malam hari. Saat malam hari tiba, mereka langsung bergegas ke tempat boneka marionet itu dan boom! Boneka itu sudah menghilang. Mereka mencari-cari lagi keberadaan boneka marionet yang menghilang itu dan melihat boneka itu sedang berlari-lari di bagian sulker box. Saat dicek, mereka sudah kehilangan jejaknya. Saat mereka sedang mengecek bagian-bagian fence dan iron bars, tiba-tiba mereka berdua kejar-kejaran dengan boneka marionet itu dan untungnya boneka itu hanya berjalan saja, tidak berlari. Mereka kejar-kejaran sampai jam di Minecraft-nya menunjukkan pukul 22.000 atau jam 4 subuh. Setelah jam segitu, tiba-tiba boneka marionet sudah tidak ada lagi di belakang mereka. Di situ mereka menyimpulkan bahwa malam pertama setelah menemukan boneka marionet, boneka itu hanya akan berjalan cepat saja. Tapi jika bermain di malam kedua, mungkin boneka itu akan berlari dan akan membuat jump scare yang lebih seram lagi. Karena mereka sudah kapok, jadi mereka memutuskan untuk udahan bermain Minecraft di map supermarket itu. Yang ketujuh, Soul Harvester. Ada kakak beradik yang suka bermain Minecraft. Tetapi kakak beradik ini sedih karena anjing di Minecraft-nya baru aja mati. Kakak beradik ini punya dua anjing dan dua burung di rumahnya. Tapi sekarang hanya tinggal burung-burungnya saja. Kok jadi ambigu ya? Mereka berdua keluar rumah mencari kayu untuk persediaan mereka sampai mendapatkan satu stack lock. Tapi, saat mereka kembali, tiba-tiba saja ada chest aneh di depan rumahnya. Sama seperti saat anjingnya dulu mati. Saat dibuka, betapa kagetnya mereka. Karena yang ada di dalam chest itu adalah tulang dan bulu dari dua burung mereka. Di dalam chest itu juga ada satu buku yang isinya bercerita tentang orang yang lari dari kematian. Tetapi ujung-ujungnya tetap mati juga. Lagi dan lagi, mereka kehilangan hewan mereka secara misterius. Besok paginya, mereka membuat kuburan untuk burung mereka. Mereka meredam kesedihan dengan berjelajah di Minecraft dan berujung menemukan sebuah village. Tapi, di village ini aneh. Ketika sampai, mereka melihat ada babi di atas atap. Dan saat dihampiri, mereka melihat ada entiti yang mirip orang gila di atas atap itu. Setelah melihat kejanggalan, mereka memutuskan untuk kembali saja ke rumah. Tapi, saat sampai di rumah, sekarang giliran babi mereka yang menghilang dari kandangnya. Beserta ada kuburan untuk para babi juga. Dan tidak lupa juga ada chest yang berisikan daging dan tulangnya. Besoknya, mereka pergi mining untuk mencari diamond. Tetapi, di tengah mining, pickaxe adiknya habis. Sehingga adiknya ini perlu kembali mengambil pickaxe baru di rumahnya. Si kakak terus melanjutkan mining sampai mendapatkan diamond. Tetapi, saat mendapatkan diamond, ia bingung karena tidak ada respon dari adiknya. akhirnya, dia mencoba pulang ke rumah untuk mengecek keadaan. Tapi, sayangnya, rumah mereka ternyata sudah habis terbakar dan lagi-lagi, ia menemukan sebuah chest di depan rumahnya beserta barang-barang milik adiknya. Kemudian, dia menemukan sebuah lubang besar yang di bawahnya ada cross dari air dan di dalamnya ada ruangan yang ternyata adalah ruangan dari si pembunuh yang sudah menuliskan target-targetnya. Saat si kakak sudah membaca buku terakhir, tiba-tiba ada chat aneh dibarengi dengan kemunculan Soul Harvester. Kemudian, Soul Harvester itu berlari ke arah si kakak dan kemudian si kakak mati juga. Oke guys, jadi itulah dia 7 Creepypasta Teraneh Part 13. Jadi udah, itu aja dan thank you. Bye-bye.